Santa Lucia dilahirkan tahun 283 di Siracusa Pulau Sisilia orangtuanya berasal dari kalangan bangsawan Kristen yang saleh dan kaya raya ayahnya meninggal ketika Lucia masih kecil Lucia secara diam-diam berjanji kepada Yesus bahwa ia tidak akan pernah menikah agar dapat menjadi miliknya saja namun ibunya Eotisia telah mengatur sebuah pernikahan untuknya selama tiga tahun Lucia berhasil menunda rencana pernikahan yang diatur ibunya itu untuk mengubah pikiran ibunya Lucia mengajaknya yang sedang sakit untuk berdoa memohon kesembuhan di makam Santa Agatha dan secara ajaib penyakit hemorragik ibunya disembuhkan sebagai ungkapan rasa terima kasih atas kesembuhannya ibunya mengizinkan Lucia memenuhi panggilan hidupnya tetapi pas Casius pemuda kepada siapa ibunya pernah menjanjikan Lucia amat marah karena kehilangan Lucia dalam puncak kemarahannya ia melaporkan Lucia sebagai seorang pengikut Kristus kepada gubernur Sicilia gubernur memerintahkan agar Lucia ditangkap dan dibuang ke tempat pelacuran tetapi ketika para penjaga pergi untuk menjemputnya mereka tidak bisa membawa Lucia pergi karena Tuhan menjadikan tubuh wanita suci ini menjadi demikian berat gubernur memerintahkan untuk menyiksa dan membunuhnya Santa Lucia mengalami penyiksaan yang sangat hebat ia dianiaya dan kedua matanya dicongkel keluar bundel kayu diletakkan di sekelilingnya lalu dipakar agar Lucia tersiksa dalam api yang bernyala-nyala namun itu sungguh ajaib Lucia sama sekali tidak merasa kepanasan dalam perampian itu karena itu seorang agujo kemudian menggunus pedangnya menusukkannya ke arah layar perawan suci ini sampai ia meninggal Lucia menjadi martir bagi Yesus pada tahun 304 namanya tercantum dalam doa nobis kuo kue peka toribus dalam kanon misa perayaan 13 Desember salam kasih sugeng pramoro amin